Perkara perceraian orang tua tidak cukup berhenti pada perpisahan suami dan istri, namun menimbulkan perkara hukum lanjutan, yaitu hak asuh anak, jika pasangan yang bercerai memiliki anak. Di dalam dunia peradilan Indonesia, makam agung turut mengatur perkara hak asuh anak pasca perceraian orang tua. Menurut Ketua Kamar Agama Makam Agung Amran Suwadi, perkara hak asuh diatur dalam Putusan Makam Agung No. 102 tahun 1973. Dalam putusan disebutkan berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil. Karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, terkecuali jika terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Untuk kepentingan terbaik bagi si anak, sebagaimana sudah ditentukan di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu kan yang dipandang adalah the best interest of child, artinya kepentingan terbaik dari si anak itu. Jadi kalau ketentuan dasarnya, di bawah umur 12 tahun, itu ibunya. Tetapi itu bisa diasuh oleh ayahnya sepanjang ibunya dipandang tidak layak. Aturan lain terkait pemegang hak asuh anak dituangkan dalam kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam menyebutkan, pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka si anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Adapun, pengecualian seorang ibu tidak bisa mendapat hak asuh anak, yang masih di bawah umur jika terbukti si ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anak. Seperti berperlaku buruk pada anak, sang ibu di dalam penjara, dan ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Terima kasih telah menonton!